Intro Hasil Malaysia Masters 2023 Rinov Pita terhenti di perempat final usai ditekuk duo Korea Pasangan ganda campuran Indonesia Rinov Rifaldi dan Pita Henintia Sementari harus menerima kekalahan dari unggulan ketiga Korea Selatan Seo Seng Jai dan Chai Jung Jung Dalam pertandingan Malaysia Masters 2023 Mereka kalah dalam 2 game langsung dengan skor 15-21 dan 20-22 dalam waktu 36 menit Dengan hasil ini perjalanan Rinov Pita di turnamen Super 500 tersebut harus berakhir Sementara itu Seo Chai berhasil melaju ke semifinal dan akan bertemu dengan unggulan kedua asal Thailand Decapul Pua Faranukhorh dan Sapsire Tera Tanacai Pertandingan berlasung di Aksi Ate Arena Kuala Lumpur pada Jumat 26 Mei 2023 pagi waktu Indonesia Barat Rinov Pita memberikan perlawanan sengit kepada Seo Chai sejak awal pertandingan Mereka saling menggempur dengan serangan-serangan yang cepat dan berhasil mencapai skor 5-5 Setelah itu pasangan yang menempati peringkat 14 dunia tersebut berhasil memimpin dengan skor 7-5 dan kemudian 10-8 Namun lawan mereka mampu bangkit dan menyamakan skor menjadi 10-10 bahkan berbali unggul 11-10 Setelah jeda Seo Chai semakin mengendalikan permainan dan menjauh dengan keunggulan 16-12 Mereka akhirnya menangkan game pertama dengan skor 21-15 Pada game kedua pertarungan sengit kembali terjadi Kedua pasangan saling beradu untuk meraih angka dan terjadi ketat hingga mencapai skor 5-5 Namun Seo Chai berhasil memperoleh keunggulan di angka 10-6 meskipun Rinov Pita sempat mendekat dengan skor 9-10 Pasangan tersebut kembali tertinggal 9-11 saat interval game kedua Setelah interval Rinov Pita masih menghadapi kesulitan dalam mengembangkan permainan mereka Mereka terus tertinggal dengan skor 13-15 Poin demi poin kemudian berhasil diraih oleh pasangan asal Korea dengan relatif mudah Akhirnya mereka berhasil meraih kemenangan atas Rinov Pita dengan skor 22-20 dalam game kedua Jika Anda menyukai video ini jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!